Ini sekarang di sini, di sini ini emasnya nih. Inilah rekaman kamera pengintai CCTV yang merekam aksi pelaku saat mencuri emas yang akan ditempah. Pencurian di Toku Emas Surabaya di Jalan Irian, lingkungan 1 Kelurahan Pekan, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deliserdang ini, terlihat pelaku menyelipkan gelang emas ke dalam saku celana. Pelaku menggunakan kertas buku kecil untuk membungkus gelang tersebut. Mengetahui emasnya hilang, pemilik Toku lalu memeriksa kamera CCTV dan melihat pelaku IA yang merupakan karyawannya ternyata pelaku pencurian. Korban lalu melapor ke pihak kepolisian. Tak lama berselang, pelaku pun berhasil diringkus polisi. Kepolsek Tanjung Merawa AKP Firdaus Kemit mengatakan, pelaku telah mengakui perbuatannya dan telah menjual emas berbentuk gelang seberat 10 gram tersebut seharga 3 juta rupiah pada seorang pria berinisial D di Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai. Uang hasil penjualan emas curian itu pun sudah disita sebagai barang bukti. Ini mengambil emas tersebut dan menyembunyikan di kantong belakangnya. Kemudian setelah saudara pemilik Toku Mas Turabaya mengecek melalui CCTV, terlihat di CCTV tersebut, saudara berinisial D di A mengambil emas dalam plastik tersebut. Atas perbuatannya, pelaku harus terancam pasal 362 KUHP dengan hukuman penjara selama 5 tahun.